Berbagai persiapan terus dilakukan oleh jajaran Otoritas Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dalam menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru 2020. Selain melakukan uji kelayakan kapal, pelayanan dan keselamatan perumpang selama dalam pelayaran juga diutamakan. Sementara itu, posko pelayanan angkutan Natal dan Tahun Baru akan mulai beroperasi pada tanggal 18 Desember 2019 hingga 8 Januari 2020. Selain melibatkan seluruh staf Otoritas Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, KSOP juga melibatkan penyelenggara pelayaran untuk bersinergi menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang kapal. Para penyelenggara pelayaran diantaranya adalah PT Pelni dan Dharma Lautan Dharma Utama. Kita membuat posko pelayanan bersama, kita sendiri cari KSOP, dibantu dengan kesehatan pelabuhan, para aparatur kapal, peliku, dan juga buat aman. Kita upayakan, kita berusaha untuk menjamin kenyamanan dan keamanan serta keselamatan dalam pelayaran yang akan berlayar apakah itu meraihkan kapal atau meraihkan kapal Natal. Diprediksi untuk jumlah penumpang modal laut di terminal lintasan Angkutan Natal Tahun Baru di Tanjung Emas Semarang mengalami peningkatan hingga 5% dibandingkan tahun lalu. Untuk puncak arus mudik modal laut Angkutan Natal diprediksi pada tanggal 23 Desember, sementara untuk tahun baru pada tanggal 30 Desember. Alhamdulillah sudah. Menurut pengalaman kami tahun-tahun lalu dan ekspektasi untuk tahun ini antara 4,5-5%. Dari berapa berapa? Dari rata-rata berapa berapa? Dari untuk totalnya, totalnya yang untuk di Semarang saya kurang tahu, tapi secara seluruh lintasan dan nasional Angkutan Laut kita berkirakan 5%. Maksimum. Pada Angkutan Natal dan Tahun Baru ini, bersamaan dengan musim penghujan, otoritas pelabuhan juga akan meningkatkan kewaspadaan dan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi demi keselamatan para penumpang kapal selama dalam perjalanan. Nugroho Setia Budi melaporkan.